Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Setiadi disini Jadi di awal video tadi kalian lihat gue tuh lagi pusing Gue pusing bukan karena hal percintaan dan apa-apa sebagainya Karena di bulan Maret ini gamenya banyak banget Mau liat game apa aja Ini PS4nya aja Dan ini Switch ya Bayangin game sebanyak ini ada yang dimuncul di bulan Maret Bayangin Saya bukan serutan Tapi saya mau main semua ini Jadi bagaimana ya Nah guys, di awal bulan ini kita kedatangan game di MC5 Nah kita juga mengadakan launching untuk game ini loh guys Mau tau gimana keselurannya? Cek Nah guys, jadi disamping gue ini udah ada Iblis-Iblis yang datang duluan Devil- Devil semua nih Yang datang duluan Post di IG Dan segala macem Dapat hadiah Akan dong hadiahnya Makanya Lalu datang duluan Lalu yang punya ketik Kalau yang suka ketik Kalau yang punya kecilan Dia akan kecil aja Gimana guys? Sekolah kan akhirnya launching eventnya Selain di MC5 guys Banyak juga game-game lainnya di bulan Maret ini Contohnya Ada Fat Extra Ring Ada untuk PS4 dan Switch Ada juga Dead All Alive 3 Scarlet Nah juga ada untuk PS4 dan Switch juga Ada Dead All Alive juga Tapi untuk yang fightingnya Yaitu Dead All Alive 6 Buat penggemar Dead All Alive ini Memang bulan yang bagus ya Karena semua Dead All Alive muncul di bulan ini Lego Movie Switch dan PS4 Kenapa yang Switch tebal? Karena ini dapat mini figurnya guys Di dalamnya Nah jika kalian beri yang versi PS4 Tetap akan mendapatkan figurnya juga kok Nah lalu guys Ini yang paling ditunggu-tunggu sama kalian Buat kalian yang pernah main di PS Vita Kalian harus main di PS4 nih guys Karena Di remaster di PS4 Dengan gambarnya Ya mungkin grafiknya sama Hanya kan Kalau di PS4 ini berarti Frame per secondnya pasti lebih tinggi dong Variantik kita Nah kita ada 2 versi Yaitu versi standar Dan versi decisif edition Dimana kalian akan mendapatkan Steelcase dan soundtrack Ini kan juga kedatangan Super Robot Wars Akhirnya ada lagi yang T Kenapa kemarin namanya V dan X Karena dia membuatnya di ini V, T, X Gitu Jadinya Ya Mana main dimana nih? PS4 apa Switch? Komomen ya di bawah ya Ada game-game lainnya Yang saya juga pusing mobil yang mana Game PS4 ada Metro Ada Xeon Nah ada ini One Piece Wars Icah Ada yang standar Dan versi Corector Edition Sekarang itu ada jump force Mantem Dead and Request Nah Ini buat yang suka game puzzle Yang buat suka yang baca novelnya Agatha Christie Sekarang ada game-nya Akhirnya dijadiin game Belum coba sih Ini baru sama kali Tapi semoga baru sama kayak novel-novelnya ya Terima kasih telah menonton Selain itu Di game Switch Kita ada Chocobo Dungeon Yang pernah main di PS1 Pasti tau nih game ini Dan juga ada Caveman Warrior Sepertinya ini Side-scrolling ya Bisa berumpat Mantap nih Ada Red Rogers Xeon Rising juga Nah ini Bu ada pernah main dulu Di Nintendo DS Nintendo DS ya Iya bukan sih Kayaknya iya Objection Ya pun ini covernya Jepang Tapi ini tetap bisa Inggris ya Dan juga kita ada kedatangan The Princess Guide Gue juga gak tau sih Game apa Pokoknya kita ada game ini Nah dan juga Gak lupa Kita ada game Sekiro Sekiro Shadow Die 100 Rumatnya 100 kali main di game Bahkan Dari kemarin kan Pada ngomong kan Mau nyari game-nya Yang susah Karena game ini Kegampangan Ini cocok nih Nah Sekiro ini Juga kita ngadain Launch Event-nya loh Mau tau kan gimana juga Keseruannya Tonton Kita lagi ada acara Sekiro Gameplay Xperia Jadi bisa dilihat di sebelah sana Waduh Ini rame banget nih guys Jadi Yang datang kesini Merasa tertantang Ingin melakukan challenge Jadi Nanti challenge-nya itu Bisa dapet Sekiro Corector Nanti yang Waktunya tercepat siapa Kita bisa Klasik Corector Edition Dari Sekiro Ikuti terus Kayak gimana acaranya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, jadi selamat ya bagi pemenang challenge di event Sekiro kemarin Dan nantikan skills info lainnya di bulan aplikasi mengenai games dan event yang akan kita adakan Bye Matah